Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Troy Paginis Jadi, di video ini saya kedatangan sebuah paket ya guys ya Ini adalah sepatu bola Ini review sepatu bola atau unboxing video sepatu bola gue yang kedua ya guys ya Sepertinya ini tanpa dus ya guys ya Dan ini tentunya murah Murah meriah ya guys ya Harganya Rp. 57.000 sepasang Seperti apa isinya? Mari kita buka guys Mari kita unboxing Unboxing dimulai Ini pengirimnya dari sepatu fashion Bandung ya guys ya Nanti saya cantumkan linknya apabila kalian yang menonton video ini tertarik ya guys ya Oke, ini dia Ini kita geser dulu Jadi, dia tidak pakai dus guys Mungkin untuk memperkecil ukuran paket pengirimannya ya guys ya Tali nya di sini guys Tali nya di sini guys Jadi, mereknya spek Spek-spekan ya guys ya Yang jelas ini KW guys Seperti ini solnya guys Tentu saja sesuai dengan harganya Kalau untuk bahan kulitnya ini sih Kayaknya kuat guys Ini jahitan belakangnya Tentu ini langsung Akan saya sol jahit ya guys ya Karena Sepatu original lokal Yang harganya 250 atau 300an Saja Perlu di sol jahit Apalagi ini yang harganya 50 ribuan ya guys ya Tapi Sepertinya lumayan Coba kita bongkar Ini Lidah sepatunya Ada emblem-emblem tulisan speknya juga tuh Busanya tentu Terasa sangat Murah guys ya Sesuai dengan harga Dan ini Insole nya Kita review nya Yang real-real aja ya guys ya Yang real Tidak dilebih-lebihkan Jadi Kurang lebih kayak Kayak setipis ini gitu Saya gak mau menyamakan dengan apa gitu Kadang nilai sendiri aja Ini yang kita dapatkan Di harga 50 ribuan Sesuai harga Dan ini gak ada lapisan ya Langsung jadi satu tuh Berasa banget Untuk tali sepatunya Biasa Jadi Mengapa saya beli Sepatu murah ini guys Harga terjangkau Paling-paling terjangkau Saya ingin tahu Kalau di sol Terus saya pakai Apakah awet atau tidak Oke Oke guys Jadi Saya baru saja pulang dari bermain sepak bola ya guys ya Dan disini saya langsung Menggunakan sepatu ini Saya habis menggunakan sepatu ini Dan Mari kita review ya guys ya Oh iya Cara bermain saya itu Kok jar Gaya bermain saya sedikit brutal Karena saya gak punya Skill bermain bola ya guys ya Saya hanya mengandalkan Ikut Dan Sprint ya guys ya Saya hanya mengandalkan Sprint Kalau untuk kontrol bola Atau Shoot Menendang ke gawang itu Saya masih Jauh dari kata Bisa guys Malah pernah di depan gawang itu Enggak Enggak gol ya guys ya Jadi seperti ini Dan ini sudah saya Sol jahit ya guys ya Untuk Untuk Apa Pemakaiannya ini Terbilang Nyaman ya guys ya Padahal harganya Cukup Sangat murah Jadi Yang saya rasakan Pertama kali Saya menggunakan sepatu ini tuh Pengap Kaki tuh rasanya pengap Dan Untuk Lem-lemanya Ada lepas Dikit-dikit ya guys ya Tuh Jadi Direkomendasikan Untuk Disol jahit Terlebih dahulu Sebelum digunakan Bermain Kelapangan Untuk harga 57 ribu mungkin Ini sangat Worth it Ya guys ya Tuh Tanah-tanah bekas bermain Di lapangan masih Nempel Dan Gak ada jebol Cara main saya Padahal sangat Brutal ya guys ya Ngeri mendadak Sprint lagi Ngeri mendadak lagi Pokoknya gitu Saya lebih berfokus Pada Tumpuan ya guys ya Sangat worth it Untuk Outsole nya ini Elastis juga Sangat elastis Dia tuh Bukan bertipe Plastik Yang keras gitu Tapi Lentur Pertama kali itu Saya pas pakai Agak sedikit Oleng ya guys ya Antara Lapangannya Yang keras Tanahnya Yang keras Atau Memang Belum terbiasa aja Oke Buat kalian yang Tertarik Untuk Sepatu Spek KW ini Kalian bisa beli Di Shopee Link nya akan Saya taruh Di deskripsi Ini tuh Kegedean ya guys ya Seharusnya saya beli Di ukuran 41 Karena Macam-macam Sepatu tuh Kadang beda-beda Ada yang 42 nya Press Ada yang Agak longgar Tapi Overall Worth it Banget ya guys ya Di harga Segini Oke Ini kita Cepret Buat thumbnail Ya guys ya Sepatu 57 ribuan Ter worth it Tapi harus Disold Jatuhnya Sekitar 70 ribuan Sekian Harganya Belum Beli kaos kaki Oke Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa